Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di konten Binar Farm Semoga teman-teman di rumah atau yang sedang beraktifitas di luar rumah Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan juga selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau buat konten lagi Kontennya yaitu mengawinkan domba secara koloni Oke teman-teman sebelum saya lanjut Jangan lupa like, komen, dan share link video ini Kemudian jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Binar Farm Oke teman-teman langsung saja disimak videonya Mengawinkan domba secara koloni Ini untuk betinanya saya dalam satu kandang itu dalam satu koloni Ini saya masukkan tiga betina Karena hanya baru tiga betina ini yang siap untuk dikawinkan Pejantannya masih sama Ini si Samson Pejantannya bagus ini Soalnya dagingnya juga bagus Terlihat dari tulang-tulangnya juga besar Itulah alasan kenapa saya memilih pejantan Samson ini Untuk dijadikan sebagai pejantan dalam mengawinkan domba secara koloni Keuntungan kita mengawinkan domba secara koloni Yang pertama itu Pejantan itu lebih tahu mana betina yang sudah siap untuk dikawini Betina yang birahi puncak itu pejantan lebih tahu dibandingkan kita Secara insting hewannya pejantan itu lebih tahu mana betina yang sudah siap untuk dikawini Kemudian keuntungan lainnya Mengawinkan domba secara koloni itu 100% bunting dombanya Karena kan tadi yang keuntungan pertama itu Pejantan itu lebih tahu mana betina yang birahi puncak Kalau betina sedang birahi puncak dikawinkan Persentase untuk hamilnya itu lebih besar Itu keuntungan kedua Kemudian selain keuntungan ada juga kerugiannya Yaitu kita itu tidak bisa mengetahui nanti dalam proses kelahirannya Karena kita tidak tahu domba itu kapan kawinnya Bisa saja pagi, bisa saja sore, kemudian bisa saja malam hari Nah ini proses kawinnya Nah itulah kerugiannya ketika kita mengawinkan domba secara koloni Jadi recordingnya kurang tepat Proses lahirannya nanti kadang tidak sesuai dengan di jadwal Oke teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya di Binar Farm Tetap jaga kesehatan Dan selalu semangat Semangat untuk para peternak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh